Terima kasih telah menonton Bahwa memberi itu adalah bukan sebuah kewajiban Tapi sebagai sebuah kebutuhan Jadi manusia itu sebetulnya Kalau sudah di level tertentu Kemudian bisa merasakan nikmat dan butuh Dan senang untuk memberi Itu sesuatu sebetulnya yang tingkatan yang luar biasa Jadi lebih memberi itu sebetulnya Lebih kepada kebutuhan bagi setiap manusia Bukan pada yang menerima Semua gerakan ataupun kegiatan yang dilakukan oleh Komunitas Ahmadiyya dimanapun berada Termasuk di Indonesia Berangkat sebetulnya dari sebuah pemahaman Di dalam Al-Quran bahwa Tujuan daripada hidup manusia itu untuk beribadah Ibadah disini kami maknai Sebagai salah satu cara untuk mencari Ridho Allah Ta'ala Jadi apa yang kami lakukan sebetulnya Bersumber atau berfilosofi dari mencari Ridho Allah Ta'ala Karena itu tidak penting sebetulnya Bagaimana apakah apa yang kami lakukan itu diterima atau tidak Ataukah misalnya mendapatkan apresiasi atau tidak Nah lebih lanjut di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Sebaik-baiknya manusia itu harusnya bersikap adil dan berbuat ihsan Jadi ini lebih kepada bagaimana membangun sebuah peradaban manusia Kalau semua hal atau semua kondisi itu terpenuhi hak-haknya Disitulah akan tercipta keadilan Yaitu hak manusia, hak kepada Allah Ta'ala, hak kepada lingkungan, hak kepada pemerintah, hak kepada orang tua, hak kepada anak dan lain sebagainya Kemudian lebih lanjut untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik Maka manusia didorong untuk berbuat lebih bagus daripada adil yaitu berbuat ihsan Nah ihsan artinya apapun kondisinya Baik itu mereka mungkin berbuat kebaikan terhadap kita atau tidak Maka kita seharusnya berbuat yang terbaik buat mereka Sebagaimana Rasulullah SAW, Nabi kita tercinta Mengatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain Jadi di dalam DNA setiap lahmadi selalu terpikirkan bagaimana caranya Mencari Ridho Allah Ta'ala dengan cara berbuat yang terbaik kepada orang lain dan kepada lingkungannya Jadi saat ini di komunitas Ahmadiyah memiliki 5 program unggulan Yang pertama adalah gerakan donor darah atau saat ini komunitasnya namanya Give Blood Community Give Blood Community itu sebetulnya yang pertama tujuannya adalah menjadikan donor darah ini sebagai gaya hidup Yang kedua adalah komunitas donor mata Nah komunitas donor mata ini jauh sebetulnya sekitar tahun 1985 sudah ada Tapi kemudian karena keterbasan dan support juga dari pemerintah dan organisasinya termasuk Bank Mata Jadi saat ini misalnya ada kebutuhan 3 juta sebetulnya orang yang tidak bisa melihat Kemudian yang daftar tunggu itu ada 170 ribu Tapi yang baru terdaftar itu hanya 15 ribu dan komunitas Ahmadiyah ini adalah yang terbesar Kemudian yang ketiga adalah Clean the City Ini lebih baru karena gerakannya baru ada di tahun 2015 Di sini kita terinspirasi oleh bagaimana akhir-akhir ini kemudian sampah menjadi masalah Kita ingin menginspirasi agar gaya hidup bersih Sebagaimana kita orang beriman bahwa kebersihan sebagian daripada iman itu harus diimplementasikan Dan yang keempat yang ini sudah agak lama sebetulnya mulai tahun 2000-an adalah Humanity First Humanity First ini lebih spesialis kepada disaster ya atau bencana Misalnya 2004 Humanity First Indonesia turun di Tsunami Aceh Kemudian juga di Pangandaran pernah, di Jogja Kemudian yang terakhir di Lombok dan juga di Donggala Atau kemarin di Bantan misalnya Dan yang terakhir adalah khusus yang gerakan perempuan itu Pemberdayaan anak dan perempuan Mereka fokus pada bagaimana memperdayakan perempuan dalam cara menjadi orang tua yang baik Yang bisa mengedukasi anaknya Dan juga care terhadap anak-anaknya untuk dididik menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik Baik itu misalnya dengan budaya-budaya literasi Ada komunitas-komunitas baca, ada taman bacaan dan lain sebagainya Jadi gerakan donor darah nasional yang saat ini sudah kita lakukan dari 1 sampai ke 13 Setiap 3 bulan secara rutin Diorganasi oleh Amsarulur dari tingkat pusat sampai majelis Sebenarnya ini adalah merupakan satu gerakan sosial kemasyarakatan Yang telah lama dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia Dan kalau dulu Jemaat Ahmadiyah Indonesia melakukan hal ini secara sporadis Setiap cabang dan tidak terjadwal secara bersama-sama Ada juga mungkin yang terlewat Nah, Ansarullah berinisiatif untuk supaya kegiatan ini betul-betul secara konsisten Dan dawan dilakukan secara serempak Dan memberikan dampak yang terasa oleh masyarakat Karena sampai saat ini Dari mulai GDDN, Gerakan Donor Darah Nasional Pertama Sampai ke yang ke-13 ini Kita sudah dapat mempersembahkan sebanyak 17.300 labu darah lebih Kita menemukan ada satu kendala Dimana ketika kita sudah mendonorkan darah melalui Gerakan Donor Darah Nasional Nah, tidak jauh dari situ Kemudian ada tetangga kita atau saudara kita yang membutuhkan darah Nah, karena kita sudah melakukan donor darah melalui Gerakan Donor Darah Nasional Akhirnya kita tidak bisa membantu tetangga kita atau saudara kita yang membutuhkan darah Nah, dari situ kita melihat Oh, ini sebetulnya ada peluang pengkhidmatan sosial yang juga cukup penting Kita coba bangun satu aplikasi donor darah Dimana aplikasi ini kita namakan aplikasi Give Blood Yang berfungsi mempertemukan antara orang-orang yang membutuhkan darah Dengan pemuda Ahmadiyah atau anggota Ahmadiyah yang mau atau bisa mendonorkan darahnya Nah, dipertemukan oleh aplikasi ini namanya aplikasi Give Blood Nah, kita melihat ke depan pengkhidmatan sosial yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah Memang khususnya donor darah Sebaiknya kita alihkan ke pengkhidmatan melalui aplikasi Give Blood Karena kita betul-betul bisa ketemu langsung dengan orang yang membutuhkan darah Komunitas Clean the City Atau biasa kita kenal CTC Nah, jika kita sedikit flashback mengenai sejarah terciptanya Atau sejarah didirikannya komunitas Clean the City Yang diinisiasi oleh pemuda Ahmadiyah Itu berawal pada tahun baru di 2015 Nah, jadi menjelang tahun baru Satu bulan menjelang tahun baru ya Di akhir tahun 2014 Di WA Group Pemuda Ahmadiyah Ada yang memposting sebuah berita Mengenai sampah yang terkumpul pasca tahun baru Itu sampai puluhan ton Nah, tercetul se-ide Bagaimana kalau kita merayakan tahun baru itu Dengan membantu pemerintah membersihkan sampah-sampah Sisa perayaan tahun baru Nah, kita coba gulirkan ide itu di grup WhatsApp Kemudian di Medsos Ternyata antusiasme para pemuda Ahmadiyah Termasuk di dalamnya orang tua dan ibu-ibu cukup tinggi Jadi pertama kali kita mengadakan Clean the City itu Awal tahun 2015 Kita berhasil mengadakan di Jakarta waktu itu Dan ada beberapa kota lain Tapi tidak terlalu banyak Nah, dari situ diawali ternyata Semangat para pemuda Ahmadiyah untuk kemudian Menjadikan kegiatan ini rutin itu tinggi Sebaiknya kita rutinkan saja kegiatan Clean the City ini Bahkan tidak hanya di perayaan tahun baru Tapi di setiap momen-momen penting Yang memang kita bisa bantu pemerintah Untuk, atau masyarakat ya Untuk berkontribusi dalam lingkungan Kita turun gitu Nah, berawal dari situ sebetulnya Sampai akhirnya Alhamdulillah Clean the City Terus kemudian bisa Bergulir, berjalan Dan terakhir Di tahun baru 2019 kemarin ya Itu tercatat Relawan kita Hampir 10 ribu yang Terdaftar di komunitas ini Kita mulai Go public Atau dikenal Oleh masyarakat luas Itu awalnya adalah Ikut ASEAN Games Di Jakarta Jadi selama perhelatan ASEAN Games Di Jakarta Kami, komunitas Clean the City Dan relawan-relawan Itu ikut Membantu Mensukseskan Dengan cara kita Mengkampanyekan Kepada para Wisatawan asing Atau masyarakat Indonesia sendiri Bahwa betapa pentingnya Menjaga kebersihan Karena Wajah Indonesia Yang akan kita berikan ke luar negeri itu Bahwa Indonesia itu bersih Lalu Setelah Perhelatan ASEAN Games Alhamdulillah Kita Diajak berkolaborasi Oleh Dinas Kebudayaan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Untuk Mensukseskan Sebuah acara Yang Bernama Konferensi Kebudayaan Indonesia 2018 Yang mana Acara konferensi ini Diikuti oleh Seluruh provinsi Di Indonesia Kami mendapat Apresiasi Dari Pak Hilmar Farid Sebagai Apa namanya Dirjen kebudayaan Pada waktu itu Lalu Lalu di daerah-daerah Alhamdulillah Komunitas Clean the City Cukup Mempunyai Apresiasi Dari Pemerintah Daerah Seperti di Makassar Atau di Kuningan Setiap ada Perhelatan acara-acara Yang mengundang Komunitas Kami selalu Berusaha untuk Ikut hadir Ikut Kontribusi Terhadap Setiap kegiatan Yang berjalan Lalu Yang Terbaru Di 2019 Ini Kami sedang Arat Menjalin Komunikasi Dengan Dinas Selingkungan Hidup Kota Tangerang Yang Alhamdulillah Kita Beberapa Kali Ikut Dalam acara Earth Hower Atau Kebersihan Untuk Sungai Cisadane Lalu Kita juga Di Bekasi Seperti Pak Wali Kota Atau Pak Kapolres Juga Tau Apa itu CTC Dan Di Daerah-daerah Yang Alhamdulillah Komunitas Clean the City Ini Menjadi Sebuah Gerakan Yang Apa Namanya Memberikan Contoh Atau Teladan Dari Hal-Hal Yang Kecil Karena Embel-Embel Keagamaannya Ahmadiyya Maka Maka Itu Terbentuklah Humanity Plus Ini Nah Itu Menjadi Dasar Kami Untuk Bagaimana Kami Memberikan Pelayanan Tanpa Ada Dawah Atau Juga Tanpa Ada Berhubungan Dengan Organisasi Ahmadiyya Sendiri Jadi Setiap Implemenasi Dalam Kegiatan Ahmadiyya Atau Berorganisasi Di Dalam Humanity Indonesia Ataupun Internasional Kami Benar-benar Murni Itu Bahwa Kami Adalah Lembaga Yang Memang Murni Melayani Kemanusiaan Dalam Proses Humanity Persis Indonesia Ini Berdiri Itu Dimulai Dari Tsunami Aceh Tsunami Aceh Ini Menjadi Pemicu Dan Menjadi Akhirnya Jemaat Ahmadiyya Dalam Saat Itu Akhirnya Memutuskan Untuk Mendirikan Suatu Badan Sosial Yang Murni Kemanusiaan Yang Ayah Diberi Nama Humanity Indonesia Nah Dari Masa Setelah Itu Humanity Indonesia Itu Fokus Di Aceh Selama Tiga Tahun Nah Selama Tiga Tahun Ini Humanity Indonesia Itu Membangun Semua Programnya Di Aceh Itu Melalui Program Di Sterilip Setelah 2014 Setelah Reputulasi Humanity Indonesia Ini Berubah Menjadi Ada Beberapa Program Yang Bentuknya Lebih Meluas Jadi Tidak Hanya Diterlilip Seperti Global Healthy Itu Kesehatan Kita Punya Klinik Asis Sama Program Anak Yat Anak Yat 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 Atau Open Care Itu Kita Punya Program Kakasuh Terus Water For Kita Pernah Membangun Air Bersih Bahkan Turunannya Ada Program Namanya Toilet Sehat Terus Ada Lagi Karena For Seketa Sebenarnya Kalau kita Melihat Humanitipus Indonesia Ini Atau Humanitipus Secara Umum Internasional Itu Sebenarnya Hampir Semua Pendanaan Itu Bisa Dibilang 80% Itu Adalah Dari Ahmadiyah Benar-benar Muni Dari Ahmadiyah Bahkan Ada Ijuran Khusus Humanitipus Indonesia Untuk Menjalankan Pelayanan Kemanusiaan Nah Tapi Pada Praktiknya Di Lapangan Kami Juga Sering Menerima Donasi Dari Luar Misalnya Saat Bencana Itu Yang Sepaling Sering Kita Menerima Donasi Dari Luar Nah Dan Juga Secara Staffing Secara Relawan Nah Kami Sebenarnya Terbuka Walaupun 100% Mungkin 90% Mungkin Semua Relawan Dari Ahmadiyah Baik Itu Dari Pemuda Ahmadiyah Baik Dari Bapak Ahmadiyah Dan Juga Dari Ibu Ahmadiyah Karena Itu Resort Yang Kami Punya Potensi Yang Kami Punya Nah Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Setiap Kami Di Lapangan Seperti Di Palu Seperti Di Lombok Kita Bahkan Kerjasama Dengan Organisasi Seperti NU Seperti Organisasi Seperti Gus Durian Atau Memang Organisasi Organisasi Lokal Yang Akhirnya Itu Menjadi Kinerja Bersama Untuk Kita Murni Melayani Kemanusiaan Jadi Dalam Praktiknya Bisa Dilihat Bahwa Dengan Kooperasi Dengan Teman-teman NU Dan Itu Kita Akuntable Bahwa Tidak Ada Namanya Ekslusivitas Dalam Melayani Kemanusiaan Dan Akhirnya Itu Membentuk Kerja Bareng Yang Memang BDM Murni Untuk Kemanusiaan Bahkan Ditekankan Di Human International International Hujur Mendakankan Bahwa Satu Poin Adalah Pelayanan Yang Diberikan Untuk Manusiaan Itu 90% Dan 10% Untuk Operasional Jadi Benefit Yang Diterima Oleh Yang Kita Salurkan Itu Murni 90% 10% Itu Buat Operasional Jadi Sebenarnya Itu Yang Memang Langka Dan Beda Dari Semua Organisasi Injil Lainnya Karena Memang Kita 90% Itu Benefit Buat Yang Kita Kasih Bantuan Deklarasi Desa Siaga Donor Mata Bismillahirrahmanirrahim Dengan Ini Saya Nyatakan Bahwa Desa Tenjau Waringin Kecamatan Salam Kabupaten Kasih Kemalaya Sebagai Desa Siaga Donor Mata Semoga Allah Subhanahu Wata Allah Memberkahi Kita Semua Amin Jemaat Amin Indonesia Semua Anggotanya Secara Penuh Kesadaran Mewakafkan Kornea Matanya Mereka Menjadi Calon Donor Mata Sudah Sejak Lama Namun Niat Baik Ini Lebih Banyak Terkendala Pada Waktu-waktu Yang Lalu Itu Dari Sisi Tenaga Eksisinya Karena Mungkin Ini Adalah Kegiatan Sosial Yang Non Profit Dan Kita Waktu Itu Tidak Memiliki Sumber Daya Manusia Untuk Melakukan Penanganan Langsung Eksisi Sehingga Kita Ansor Berinisiatif Untuk Betul-betul Mempertahankan Dan Meningkatkan Hidmat Kemanusiaan Yang Sangat Baik Ini Dan Sekarang Alhamdulillah Kita Sudah Terbentuk Keluarga Donor Mata Di Mungkin Lebih Daripada 12 Wilayah Kemudian Juga Kita Sudah Memiliki Tenaga Eksisi Mandiri Sebanyak 13 Orang Sehingga Alhamdulillah Hampir Hampir Jarang Ada Calon Donor Mata Yang Meninggal Dunia Yang Tidak Terambil Sekarang Alhamdulillah Kita Bisa Melakukannya Dengan Mandiri Saya Selaku Pengurus Komunitas Donor Mata Indonesia Yang Bermitra Dan Bekerjasama Dengan Bank Mata Indonesia Bank Mata Pusat Sangat Bersyukur Dan Berterima Kasih Kepada Pengurus Jemata Mahdiah Dan Para Ahmadi Yang telah Banyak Berkontribusi Untuk Perkembangan Gerakan Donor Mata Di Indonesia Antara Lain Men Sosialisasikan Dan Mempromosikan Donor Mata Baik Kepada Anak-anak Remaja Maupun Orang tua Kemudian Juga Mendaptar Dan Merekrut Kemudian Mengurus Administrasi Pendaptaran Para Calon Donor Mata Kemudian Yang ketiga Membantu Menjadi Media Komunikasi Antara Keluarga Ahli Waris Calon Donor Mata Yang Meninggal Dunia Yang Mau Dieksisi Kornel Matanya Dengan Tenaga Eksisi Dan Bank Mata Kemudian Yang Keempat Pengadaan Tenaga Eksisi Berupa Pelatihan Pelatihan Baik Yang Bersertifikasi Bank Mata Pusat Maupun Untuk Asistensi Sehingga Wajar Pada Tahun 2016 Jemaat Ahmadiyah Indonesia Mendapatkan Rekor Muri Dunia Termasuk Juga Rekor Muri Untuk Desa Manislor Kabupaten Kuningan Yang Kebetulan Disana Juga Banyak Anggota Ahmadiyah Demikian Juga Di Desa Tenyawaringin Mendeklarasikan Desa Siap Siaga Donormata Saya Kira Di Dunia Banyak Gerakan Donormata Tapi Gerakan Donormata Yang Dilakukan Oleh Kelompok Masyarakat Yang Sedang Tertindas Yang Sedang Menghadapi Kesulitan Nilainya Menjadi Lebih Luhur Lagi Ya Jadi Kalau Saya Itu Menyumbang Itu Tidak Ada Masalah Karena Saya Hidup Dalam Kebebasan Kelalurasaan Tetapi Saya Tahu Teman-teman Yang Ada Di Ahmadiyah Anda Hidup Dalam Ya Deritalah Ya Tapi Yang Mengagumkan Adalah Dalam Penderitaan Anda Tetap Tidak Lupa Untuk Memberikan Yang Terbaik Bukan Bagi Diri Anda Sendiri Tetapi Bagi Sesama Manusia Pertama Kita Harus Memenuhi Hak Kita Nah Hak Di Sini Berarti Kita Sebagai Pribadi Tentu Punya Masing-masing Punya Hak Dan Juga Punya Kewajiban Jadi Berbuat Adil Berarti Memenuhi Hak Orang Lain Ya Di Itu Kepada Siapa Kepada Keluarga Kepada Anak Kepada Tetangga Tapi Ada Juga Kewajiban Atau Hak Yang Harus Dipenuhi Yang Lebih Besar Yaitu Kewajiban Kita Sebagai Warga Negara Dengan Berbuat Yang Terbaik Buat Masyarakat Sekitar Sebetulnya Kita Memenuhi Unsur Hak Hak Itu Nah Dalam Kaitan Dengan Berbuat Yang Terbaik Untuk Orang Lain Dan Gerakan Gerakan Sosial Ahmadiyah Sebetulnya Tidak Semata Mata Ditujukan Kepada Pribadi Tapi Juga Bagaimana Ahmadiyah Ingin Menginspirasi Baik Itu Komunitasnya Maupun Seluruh Masyarakat Seluruh Mata Indonesia Atau Dalam konteks Indonesia Untuk Bagaimana Berbuat Yang Terbaik Bagi Bangsanya Sebagai Bagian Daripada Pemenuhan Hak Itu Dan Lebih Bagus Kalau Bisa Berbuat Isan Artinya Berbuat Yang Lebih Sebagaimana Sering Kali Kita Dengar Jangan Tanya Apa Yang Diberikan Oleh Negara Padamu Tapi Apa Yang Sudah Kamu Berikan Untuk Negaramu Seperti Itu